Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura melalui Badan Kominfo telah membangun 70 tower telekomunikasi dalam rangka persiapan pemilu KADA di Kabupaten Jayapura tahun 2024. Pembangunan 70 tower ini dibagi dalam dua tahap yakni 44 tower pada tahap pertama dan 16 tower tahap kedua dengan beberapa tower lain yang masih dalam proses pembangunan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura Gustaf Gria pun menyampaikan bahwa proyek ini bertujuan mendukung layanan telekomunikasi yang vital untuk kegiatan pemantauan dan pelaksanaan pemilu KADA termasuk dukungan kepada Bawaslu dan KPU. Terkomsel dan Indiosat juga telah berkomitmen untuk memberikan dukungan jaringan pada saat pelaksanaan pemilu KADA di Kabupaten Jayapura dan juga dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan Pejabat Bupati Jayapura Samuel Siriwa untuk membahas persiapan lebih lanjut. Sudah bertemu dengan Bakti Kominfo, salah satu yang kita bicara adalah dukungan layanan akses telekomunikasi dalam mendukung kerja-kerja dari teman-teman Bawaslu dan juga KPU dalam rangka pemilu KADA Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian yang Indiosat, bulan kemarin juga kami pertemuan di Jayapura, sudah kami sampaikan. Kemudian telkomsel, pada prinsipnya dia spot, oke dia ready, dia sudah sampaikan. Selain itu, untuk wilayah pedesaan, layanan telekomunikasi yang selama ini terbatas hanya melalui telepon dan WhatsApp, diharapkan dapat ditingkatkan kapasitasnya hingga 4 MB, sehingga pengiriman data seperti video foto yang lebih besar kapasitasnya bisa lancar selama proses pemilu KADA. Dari Kabupaten Jayapura, Konalia Mudumi, Anyus Jayapura melaporkan.